Oke guys, pada video kali ini saya akan membuat alat anti-konslet hanya dengan menggunakan 4 buah elko ini Nah, 4 buah elko ini bisa membuat stop kontak di rumah kalian itu sangat-sangat aman Menghindari kalian dari konsleting listrik dan membuat rumah kalian itu jeglek kadang ya Alat ini sangat bermanfaat apalagi buat kalian tukang servis guys ya Dan sekarang kita langsung ke cara pembuatannya Oke guys, pertama kalian siapkan 4 buah elko dengan spesifikasi 400V 10uF 2 buah dan 16V 470uF 2 buah Fungsi elko yang 16V ini adalah untuk menutupi kapasitansi elko yang 400V tadi Karena kapasitansinya terlalu kecil ya, jika terlalu kecil itu bisa meledak guys ya Dan kalian pastikan elko-nya juga masih bagus Sekarang langsung kita rangkai saja secara seri dan secara selang-seling ya 16V 470uF ini dipasangkan dengan yang 400V Nah, ini dia untuk bagian positif dari elko-nya Nah, yang 400V ini dipasang ke negatif dari elko 16V-nya Nah, kita pasang seperti ini Selanjutnya kita pasangkan lagi yang 16V lagi Yang 16V 470uF Bagian positifnya itu dipasang di kutub negatif dari elko 400V-nya Dan untuk yang terakhir kita pasangkan yang 400V 2,2uF ini hanya sebagai contoh ya guys Nanti saya akan kasih kalian alasan kenapa saya menyarankan kalian memakai yang 10uF saja Karena 2,2uF ini terlalu kecil Selanjutnya kalian siapkan resistor 330kΩ Nah, langsung saja kita pasang dari ujung ke ujung ya Dari ujung elko-nya dipasang ke ujung elko yang 400V ini ya Nah, kita pasang di sini Nah, lalu kita pasang di sebelah sini Tapi sebelumnya, sebelum itu kita pasangkan dulu selotip untuk mengamankan short Atau meminimalisir short yang terjadi Karena untuk kaki resistor ini juga bisa menyentuh bagian kaki-kaki elko-nya Nanti bisa short ya Dan rangkaian ini bisa tidak pengerti ya Jika terjadi short Lalu kita pasangkan untuk bagian ujung resistornya ini Resistor 330-nya ini di bagian kaki negatif dari elko yang 400V 2,2uF ini Nah, kita pasangkan di sini Dan langsung saja kita solder guys Ini kita pastikan untuk solderan kuat dan menempel dengan sempurna ya Nah, selanjutnya kita pasangkan kabel ya Ini kabelnya pendek saja di bagian salah satu ujung dari elko-nya Kalian mau pakai yang 16V atau yang 400V Di bagian sini itu terserah kalian guys ya Nah, ini untuk rangkaiannya ini sudah jadi ya Dan sekarang langsung saja kita pasang Oke guys, kalian siapkan stop kontak seperti ini Ini stop kontak biasa sebelum dimodif Kita buka dulu untuk bagian casingnya Nah, oke setelah kita buka bagian casingnya Ini kita buka salah satu kabelnya guys Nah, di sini saya buka yang bagian warna hitam ini Salah satu saja tidak usah keduanya ya Nah, lalu kita buka dan kita ambil untuk elko yang tadi kita buat Atau rangkaian antikonset ini yang kita buat Kita pasang secara seri Nah, kita pasang di bagian sini untuk kabel yang tadi kita pasang ya Nah, ini dia kita pasang di sebelah sini Dan selanjutnya untuk kabel yang warna hitam Yang warna hitam ini kita pasang di bagian elko di sebelah sininya guys Nah, seperti ini saja Dan ini sudah jadi guys ya Ini untuk stop kontaknya sudah jadi dan siap kita pakai Tapi sebelum itu kita langsung saja pasang bagian tutup casing dari stop kontak ini guys ya Kita pasang dulu untuk skrup-skrupnya Nah, ini dia sudah jadi guys untuk stop kontak antikonsetnya Ini tampilannya seperti stop kontak biasa Tapi sebenarnya ini stop kontak pintar anti-jeglek Sekarang kita coba Nah, oke guys sekarang langsung saja kita coba Ini dia untuk stop kontak sumbernya Ini ya kalian bisa lihat Untuk lampu indikatornya itu menyala Dan ini untuk bebannya saya menggunakan lampu 5W Ini hanya sebagai contoh beban ya Nah, kita colokkan di bagian stop kontak antikonsetnya Dan langsung hidup untuk bagian lampunya Kita coba untuk pasangkan Atau kita coba untuk shortkan ya Ini kita coba untuk konsetkan Nah, jika konset itu lampunya mati Tapi tidak membuat listrik di rumah kita jeglek Atau ngetrip ya Nah, kalian bisa lihat disini Untuk lampunya itu mati Tapi untuk bagian stop kontak sumber Yang tidak kita mau tidak jeglek Tidak konset Dan rangkaian yang konset itu hanya rangkaian setelah ilko Rangkaian sebelum ilko itu tidak ada konset sedikit pun guys ya Dan rangkaian ini sangat mantap Sekarang kita coba untuk pindahkan lampunya Di bagian stop kontak sumbernya Dan kita coba untuk konsetkan bagian stop kontak yang ini Nah, hanya di bagian lampu indikatornya saja yang mati guys Tidak ada konset sama sekali ya guys ya Dan saya sarankan untuk ilko nya itu harus bagus guys ya Jangan ilko yang jelek yang kalian pakai Jika kalian tidak mau seperti ini Dan ilko nya meledak guys ya Dan yang meledak yaitu yang 400V 2,2 micro Karena kapasitasnya juga terlalu kecil Dan kualitas ilko nya mungkin juga sudah sangat jelek ya guys ya Dan mungkin sampai disini saja video kita kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys Ini ilko yang meledak guys Yang 400V 2,2 micro Ini mungkin kualitasnya memang sudah sangat jelek ya Jadi meledak juga Tapi santai guys Aman ya Meskipun Ilko nya meledak itu Tidak akan terjadi konslet ya Jadi aman Tidak akan terjadi konsleting Hanya ilko nya meledak ya Senam jantung dikit lah ya guys ya Mantap Terima kasih telah menonton